Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pembelajaran kali ini, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Karena semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmah, hidayah, serta inayahnya Beribikan keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah serta aktivitas-aktivitas Yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagai seorang pelajar dan pengajar Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas berkenaan dengan kehadiran Islam Mendamaikan bumi nusantara Tapi sebelumnya, kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama Berdoa mulai Semoga kita selalu mendapatkan dan dituntun ke jalan yang diridai oleh Allah Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas berkenaan dengan kehadiran Islam Mendamaikan bumi nusantara Materi ini nanti kita akan bagi menjadi dua pertemuan Pertemuan yang pertama ini Kita akan membahas berkenaan dengan perjalanan dakwah di nusantara dan cara-cara dakwah di nusantara Kemudian nanti pertemuan yang berikutnya, yang kedua yaitu kita akan membahas berkenaan dengan kerajaan-kerajaan Islam di nusantara ini Baiklah, para pemirsa, siswa-siswi yang budiman Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah Siswa dapat menjelaskan alur perjalanan dakwah di nusantara dengan benar Dua, menjelaskan cara-cara dakwah di nusantara dengan benar Tiga, menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di nusantara dengan benar Empat, mengambil hikmah kehadiran Islam di nusantara dengan benar Lima, menjelaskan peranan dan media dakwah wali Songo dalam penyebaran Islam di pulau Jawa Enam, menyakini bahwa perkembangannya Islam di nusantara sebagai bukti Islam rahmatan dil alamin Ketujuh, menghayati perilaku cinta tanah air sebagai implementasi Mempelajari sejarah perkembangan Islam di nusantara Yang kedelapan, menerdani perilaku perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam kehidupan sehari-hari Ini adalah tujuan belajaran yang semuanya nanti kita akan kuasai Ini skema kedelapan Islam mendamaikan bumi nusantara Nanti kita akan membahas pertemuan pertama ini adalah alur perjalanan dakwah di nusantara Dan cara-cara dakwah di nusantara Kemudian pertemuan berikutnya berkenaan dengan kerajaan-kerajaan Islam di nusantara Mengambil hikmah Gadilan Islam mendamaikan bumi nusantara Sikap-sikap mulia apa saja Ada menjai para ulama dan tokoh penyebar Islam Gigi dan semangat dalam berdakwah Kemudian menghargai perbedaan agama dan keyakinan Biat belajar untuk meraih cita-cita dan rajin beribadah Sekarang kita bahas berkenaan dengan alur perjalanan dakwah Islam di nusantara Kita tahu bahwa pada masa prasejarah kita Nenek moyang kita terkenal dengan Kehebatannya mereka melaut Atau sebagai pelaut Dan jalur-jalur Itu termasuk di nusantara ini Yang bisa menghubungkan dengan Asia Tenggara pada waktu itu Yaitu mungkin di daerah tertentu terutama di Malaka Karena perjalanan-perjalanan laut itu Kemudian hasil bumi yang melimpah Maka Para perdagang Bisa melaksanakan kegiatan perdagangannya itu Dengan jalur-jalur yang strategis itu Kemudian masuk di Indonesia Para Perdagang Sekaligus mereka punya misi Untuk berdakwah Yaitu Masukkan Dan Menyebarkan Agama Islam Sebagai agama yang Rahmatalil alamin di bumi nusantara ini Kita tahu bahwa Sebelum datangnya Islam Adanya kepercayaan animisme dan dinanimisme Ada agama Hindu dan Buddha pada waktu yang terkembang Kemudian Ada para pedagang yang berasal dari Timur Tengah Arab dan sekitarnya Ada yang dari India dan sekitarnya Sehingga di nusantara ini dengan Multi tujuan Yang pertama adalah Mereka berdagang Yang kedua adalah Menyebarkan agama Islam Dan dimulai pada abad Ketujuh Masahi Ini pendapat para Darawan Tetapi lebih jelasnya Pada abad yang ketiga belas Ditandai dengan adanya Kerajaan Islam yang pertama Yaitu Kerajaan Samudera Pasai yang ada di Aceh Itu Betul-betul Menandai bahwa Islam Datang di nusantara ini Kemudian Teori masuknya Teori masuknya Islam Ke nusantara Yang pertama adalah teori Mekah Teori Mekah ini Adalah menerangkan bahwa Agama Islam Yang Dibawa langsung dari Mekah Atau Arab Pada abad pertama Hijriah atau abad ketujuh Masahi Ya dagang Ya berdakwah Pada waktu itu Siapa yang Berdakwah Berdakang Rata-rata mereka adalah Keturunan Nabi Muhammad S.A.W Yang menggunakan Gelar Syed Atau Syarif Itu Teori Mekah Mengatakan seperti itu Datangnya Islam di nusantara ini Menurut teori Mekah Adalah Mereka Para berdagang Dan berdakwah Yang Datang ke nusantara Adalah Mereka Langsung dari Mekah Atau Arab Dan keturunan Nabi Muhammad S.A.W Kemudian Teori yang kedua adalah Teori Gujarat Gujarat ini adalah India Bagian barat Dekat laut Arab Yaitu Abad ketujuh Hijriah Atau ketiga belas Masehi Rata-rata ini adalah Bermadhak Syafi'i Mereka Tinggal di Gujarat Dan melabar Kemudian Mereka Berdagang Kemudian berdakwah Ke nusantara ini Kemudian Teori yang ketiga Yaitu teori Persia Yaitu Persia Atau teori Persia ini Yang sekarang Adalah Iran Sebagai tanda Ada Kesamaan Budaya Dan tradisi Yaitu Merayakan Sepuluh Muharram Atau Asyurro Kemudian Datang Pembuktian Teori Cina Teori Cina Yang Menyerupai Atau Atau Tiongkok Itulah Empat Teori Yang Menyatakan Bahwa Islam Masuk di Nusantara ini Ada Teori Mekah Langsung dari Mekah Perdagang dan Berdakwah dari Mekah Ada Teori Gujarat Mereka Berdagang dan Berdakwah dari Gujarat India Ada Teori Persi Ada Mereka Yang datang Dari Persi Kemudian Teori Cina Dan mereka Yang datang Dari Cina Kemudian Penyebaran Islam di Nusantara ini Melalui Para Tokoh-tokoh Islam Yang Berasal Dari Perdagang-perdagang Tadi Dan Kemudian Menikah Dengan Para Putri Bangsawan Dan Akhirnya Menyebarlah Agama Islam Itu Di Tanah Nusantara Yang Kita Kenal Dengan Wali Songo Atau Wali Sembilan Yang Pertama Adalah Sunan Gresik Atau Namanya Lengkapnya Adalah Maulana Malik Ibrahim Atau Sheikh Maghribi Dari Persi Ini Dari Persi Kalau Kita Cocokkan Dengan Teori Persi Tadi Berarti Cocok Islam Masuk Di Nusantara Ini Dari Persi Atau Atau Dikenal Dengan Mahdum Ibrahim As Samarkondi Yang Dalam Babat Tanah Jawi Disebut Mahdum Ibrahim As Moro Dan Sekali Disebut As Moro Kondi Mengkuti Pengucapan Lidah Jawa Terhadap As Mar Kondi Berubah Menjadi As Moro Kondi Sheikh Molena Mar Ibrahim Ini Pembangunan Berdawah Melalui Pembangunan Pembuatan Warung-Warung Atau Peningkatan Peningkatan Dalam Bidang Ekonomi Molena Ibrahim Wafat Pada hari Senin 12 Rabu Awal 822 Hijriah Atau 1419 Masehi Dan Dimakamkan Di Gapuro Wetan Gapuro Sukolilong Gersik Jawa Timur Pada Nisanya Terdapat Tulisan Arab Yang Menunjukkan Bahwa Dia Seorang Penyebar Agama Yang Cakep Dan Bigih Kemudian Yang Kedua Yaitu Sunan Ampel Raden Rahmat Ampel Surabaya Nama Asli Sunan Ampel Adalah Raden Rahmat Sedangkan Sebutan Sunan Merupakan Gelar Kualianya Kalau Ampel Itu Di Daerah Ampel Surabaya Sunan Ampel Diperkirakan Wafat Pada Tahun 1481 Masyai Di Demak Dan Dimakamkan Di Sebelah Barat Masjid Ampel Surabaya Hasil Didikan Sunan Ampel Dan Ini Adalah Peninggalannya Yang Terkenal Falsafah Molimo Atau Tidak Melakukan Lima Hal Tertelah Apa Saja Itu Yang Pertama Adalah Moh Main Atau Tidak Mau Berjudi Moh Ngombe Atau Tidak Mau Minum Arak Atau Bermabuk Mabuan Moh Maling Atau Tidak Mau Mencuri Moh Madat Atau Tidak Mau Mengisap Candu Ganja Dan Lain-lain Yang Kelima Adalah Moh Madun Atau Tidak Mau Berzina Itu Adalah Lima Hasil Dari Didikan Sunan Ampel Yang Ketiga Adalah Sunan Bunang Raten Maktun Ibrahim Itu Dari Tuban Jatimur Sunan Bunang Adalah Putra Sunan Ampel Dan Nyai Ageng Manila Bunang Adalah Sebuah Desa Di Kabupaten Lembang Lahir 1465 Hijriah Di Tuban Meninggal 1565 Hijriah Masyai Di Pulau Bawaian Saudara Kandunya Dari Sunan Derajat Siti Syariah Dewi Muntasiyah Dan Lainnya Anak-anak Dewi Rukil Dan Layang Rono Dan Layang Katon Itu adalah Putra-putranya Selanjutnya Yang keempat Adalah Sunan Giri Atau Sultan Abdul Fakih Semula Raden Paku Ini dari Gresik Pendiri Kerjaan Giri Kedaton Di daerah Gresik Nama Panggilannya Ada Raden Paku Prabu Sat Mata Sultan Abdul Fakih Raden Ainul Yakin Dan Joko Samudro Kemudian Lahir Di Melambangan 1442 Dan Dimanggapan Di Gresik Giri Kebumas Gresik Selanjutnya Yang kelima Sunan Derajat Atau Syarifudin Sedayu Surabaya Nama Kecilnya Namanya Adalah Raden Kosin Kemudian Mendapat Gelang Raden Syarifudin Ketika Dewasa Sunan Derajat Menterikan Pesantren Dalam Duhur Di Desa Derajat Paciran Kabupaten Lamongan Ini adalah Biografinya Ada semuanya Kemudian Yang ke-6 Yaitu Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Syekh Nurullah Dari Pasai Cirebon Lahirnya 1448 Di Kairu Mesir Ini dari Mesir Dan ini adalah Biografinya Tempat Wafatnya Di Keraton Pakung Wati Kasultan Cirebon Yang ke-7 Sunan Kudus Ja'far Sotik Sunan Kudus Ja'far Sotik Ini ya Nama Menganggapnya Syed Ja'far Sotik Azmat Khan Adalah putra Dari pasangan Sunan Udung Ini disini Sunan Kudus Itu Menganggapnya Adalah Sunan Ja'far Sotik Atau Syed Ja'far Sotik Az Makan Yang ke-8 Sunan Kalijogo Raden Masahid Jadi Di Demak Sunan Kalijogo Adalah Seorang Tokoh Wali Songo Dari Raden Ahmad Sarburi Dan Dewi Nawang Arum Biografinya Ini Kesultanan Demak Kemudian Yang 9 Adalah Sunan Murio Raden Umar Said Yaitu Di Muria Raden Umar Said Adalah putra Dari Sunan Kalijogo Yang Menikah Dengan Dewi Saroh Putri Sunan Mudung Ini Bibir Sunan Sunan Murio Raden Umar Said Yang Ada Makamnya Di Murio Putus Sekarang Yang berikutnya Adalah Cara-cara Da'wah Di Nusantara Lewat Jalur Perdagangan Tadi Yang sudah Saya sampaikan Pertama Tadi Lewat Jalur Perdagangan Perdagangan Muslim Abad ke-7 Sampai Abad ke-13 Berdagang Sekarang Berdakwah Karena Mereka Mempunyai Akhraqnya Mulia Santun Jujur Dan dapat Dipercaya Daya Tarik Itu Akhirnya Apa Akhirnya Masyarakat Atau Rakyat Sekitar Dengan Berila Masuk Islam Tanpa Ada Paksaan Mereka Perdagang Itu Ada yang Tinggal Sementara Atau Ada yang Bermukim Maka Mukimnya Itu Namanya Perkampungan Muslim Itu Lewat Jalur Perdagangan Yang pertama Kemudian Yang kedua Yaitu Perkawinan Biasanya Mereka Merikah Dengan Pribumi Putri Bangsawan Atau Putri Aja Kemudian Mereka Banyak Keturunan Kemudian Akhirnya Apa Menikah Dengan Raja Apa Putrinya Raja Kemudian Orang Tuanya Atau Rajanya Itu Dan Semua Penguidnya Akhirnya Masuk Islam Oke Ada Tempat Namanya Pokokjan Itu adalah Perkampungan Muslim Yang ditempati Oleh Para Pedagang Tadi Yang Yang Apa Itu Yang Mukim Itu Bertempat Namanya Pokokjan Kampung Orang Muslim Yang ketiga Adalah Lewat Jalur Pendidikan Ini Bisa Dilihat Di setiap Lembaga Di daerah Kita tahu Di Al-Namah Menasah Daya Rangkang Kalau Di Sumatera Surau Kalimantan Dikenal Dengan Anggar Di Jawa Dikenal Dengan Pondok Pesantren Jawa Ini Dikenal Dengan Pondok Pesantren Di tempat Pembinaan Pendidikan Dan Patrisa Salon Ulama Hubungan Sosial Para Mubalek Dalam Menjalin Hubungan Sosial Mereka Santu Mengumumih Keberusiaan Jasa Miki Pemganti Tidak Mawan Jadi Dalam Sosial Yang Ada Mereka Santun Kuat Mungkin Punya Dalam Mungkin Bisa Bagi Pembila Diri Dan Penyelapatkan Yang Memuduhkan Atau Yang Terhidas Serta Demarwan Mereka Menyampaikan Islam Dengan Bijaksana Tidak Memaksa Dan Tidak Merendahkan Jadi Islam Itu Disampaikan Dengan Sopan Santun Tidak Memaksa Memberikan Contoh Uswah Hasanah Dan Tidak Merendahkan Karena Islam itu adalah Rahmatalil Alamin Dengan Sikap Para Pedagang Dan Pedawah Yang Sopan Santun Maka Masyarakat Itu Secara Otomatis Dengan Kerelaan Hatinya Mereka Menyatakan Syahadat Atau Masuk Islam Islam Mengerjakan Persamaan Hak Dan Derajat Bagi Semua Manusia Yang Membedakan Adalah Ketakwaannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Miskin Yang Kaya Yang Tua Yang Muda Itu Punya Sama Hak Punya Sama Derajat Bagi Semua Manusia Yang Membedakan Adalah Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Jalur Yang Kelima Yaitu Kesenian Sebelum Datang Islam Kesenian Dan Kebudayaan Hidu Buddha Sebelum Datang Islam Itu Itu Kebudayaan Hidu Buddha Yang Murni Agama Hindu Dan Buddha Cabang Seni Yang Dikembangkan Para Penyebar Islam Di antara Seni Bangunan Seni Pahat Ukir Seni Tari Musik Dan Seni Sastra Contohnya Ada Masjid Mimba Dan Ukirannya Menunjukkan Candi Hindu Buddha Dapat Ditemui Di Masjid Agung Kasekuan Tirbon Masjid Agung Banten Masjid Baitur Rahman Di Aceh Jadi Seni-seni Ukir Seni Pahat Itu Yang Semula Merupakan Kesenian Kebudayaan Hindu Buddha Atau Seninya Hindu Buddha Tapi Diakulturasikan Menjadi Apa itu Mimbar Atau Ukirkan Di Masjid Masjid Atau Mungkin Di Pendopo Pendopo Yang Kata Allah Itu Sebagai Akulturasi Dari Seni Hindu Di Islamkan Seni-seni Yang Di Islamkan Karena Pakara ini Mendekati Mereka Dengan Tidak Merendahkan Tidak Melalui Jalur-jalur Perperangan Tapi Dengan Cara Halus Dan Akhirnya Mereka Secara Otomatis Akan Memeluk Islam Dengan Sukarela Dan Ikhlas Kita Bisa Contohkan Lagi Wayang Kulit Betulnya Ini Adalah Cerita Mahabharata Dan Ramayana Tetapi Sedikit Demi Sedikit Dimasuki Nilai-nilai Ajaran Islam Dan Dia Diajak Dalam Wayang Itu Diajak Untuk Bersyahadat Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Lima Jalur Tadi Itu Adalah Yang Digunakan Para Da'wah Sehingga Islam Bisa Masuk Di Nusan Cara Ini Sesuai Sini Ya Budiman Para Pemirsa Yang Saya Hormati Bahan Atau Pokok Bahasan Sudah Saya Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Bisa Sebagai Tambahan Untuk Kekayaan Keilmuan Kita Bagaimana Islam Di Nusantarin Masuk Kemudian Cara Cara Da'wah Yang Dilakukan Oleh Para Per-da'wah Yang Dari Persi Atau Timur Tengah Dan dari India Sehingga Islam Datang Di Indonesia Yang Mengajar Untuk Pertemuan Yang Kedua Yaitu Tetap Di Islam Dan Bumi Santara Semoga Bermanfaat Dengan Kajaan Alhamdulillah 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 Dan mohon Maaf Apakah ada Kalahan Terbatasan Kemampuan Saya Dan Mari kita Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah